apa tujuan dari pesan kita dan apa yang ingin kita tingkatkan di sana. Mungkin apa yang kita ingin meningkatkan merubah sikapnya, meningkatkan pengetahuannya. Jadi, ketika kita mengorganisasi kampanye, kita harus menjawab pertanyaan itu. Jadi, ini adalah ini adalah grafik gambar di mana ini seperti rumusan ini seperti rumusan yang kita punya di organisasi kami yang pertama. Kita harus di mana, di tahap mana target-target ataupun target pembaca kita ataupun target orang yang kita targetkan. Apakah mereka belum sadar atau sudah sadar atau mungkin mereka sudah mulai melakukan aksi atau mungkin mereka memaintain ataupun menjaga perbuatan ataupun perlaku yang sudah dilakukan atau mungkin mereka sudah atau mereka sudah mungkin melakukan aplikasi di sana. Jadi, misalkan kalau misalkan ada orang yang datang kepada saya, misalkan saya tidak bisa, misalkan saya tidak bagus dalam matematika dan kalian harus, misalkan kalian harus mengajarkan mengajarkan matematika ke kelas atau ke beberapa murid. Jadi, kalian tidak bisa mengharapkan saya untuk menjadi guru dalam satu malam. Karena pada saat itu saya tidak sadar, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus belajar. Saya harus setidaknya punya beberapa pengetahuan. Saya harus aware. Dan juga beberapa isu terkait dengan hal itu. Dan juga ini terkait dengan kabarnya yang kita lakukan. Kita berusaha untuk memahami audiens ataupun orang yang akan membaca ataupun sebagai target target audiens kita itu siapa. Misalkan misalkan mereka kita mentargetkan para pekerja mikir wanita, apakah mereka tahu tentang isu tersebut terkait hak-hak mereka atau mungkin mereka sudah punya pengetahuan, sudah aware dengan pengetahuan ataupun dengan isu-isu atau mungkin tantangan yang terjadi. Ini merupakan hal yang penting yang perlu kita tahu sehingga kita tahu apa yang kita perlu untuk sediakan atau memberikan kepada mereka. Jadi hal ini adalah sangat penting untuk kalian semua pahami. Jadi pertanyaan selanjutnya yang saya punya adalah bagaimana kita bisa membuat pesan efektif? Bagaimana kita bisa membuat orang itu dari mereka tahu sehingga beraksi ataupun melakukan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya? Ini adalah hal yang sangat penting. Jadi ada beberapa elemen-elemen kunci supaya kita bisa membuat pesan efektif tersebut. Yang pertama, kita harus punya objektif kampanye. Apa objektif kampanye-nya? Apa tujuannya? Apa yang kita inginkan dari kampanye-nya? Apa kita ingin orang untuk belajar tentang situasi pekerjaan migran? Atau mungkin kita ingin merubah undang-undang tertentu ataupun kebijakan tertentu? Jadi kita harus memahami apa tujuannya, apa objektif kampanye-nya. Yang berikutnya adalah memahami siapa target audiensnya. Targetnya siapa? Misalkan tujuannya atau objektifnya adalah untuk merubah kebijakan ataupun merevisi misalkan undang-undang misalkan undang-undang ketenaga kerjaan misalkan tapi kita belum paham misalkan target audiens kita. Misalkan kita ingin merubah undang-undang ketenaga kerjaan dan target audiensnya kita ingin mentargetkan misalkan ke halayak umum ke orang-orang umum. Misalkan misalkan ke anak-anak muda atau mungkin ke para guru misalkan. Jadi ini tidak sesuai dengan objektif kampanye-nya karena tujuannya untuk merubah undang-undang tapi targetnya ke guru-guru di sekolah jadi tidak masuk akal. Jadi kita harus paham siapa target audiensinya siapa yang bisa mendorong objektif kampanye kita sehingga mencapai objektif itu. Jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membuat pesan kampanye yang kuat dan itu hanya satu saja karena kampanye ini merupakan kampanye yang sangat pendek. misalkan organisasi kalian punya visi untuk mendapatkan hak yang setara untuk mendapatkan akses untuk informasi kepada semua perempuan pekerja migran perempuan yang ada di Malaysia misalkan itu adalah visi kalian yang membutuhkan bertahun-tahun mencapai itu. Tetapi untuk pesan kampanye harus jelas harus satu pesan saja dan hanya akan ada satu jangka waktu tertentu untuk kalian untuk membuat pesan itu. Kenapa saya sebutkan harus satu karena orang-orang mereka mendengar atau menyimak pesan kalian misalkan kalian punya kampanye kampanye kalian ingin kampanye kalian itu untuk menyediakan PRT dengan hari libur dan juga beberapa hal lainnya semuanya poin-poin tersebut penting dan juga harus diatasi akan tetapi karena kampanye kalian ingin kampanye kalian itu efektif jadi kalian harus merujuk ataupun menunjukkan ke satu isu saja karena kalau tidak mungkin beberapa orang yang tidak mempunyai pengalaman sebaik kalian mereka akan sulit untuk memahaminya misalkan saya baru terhadap isu tersebut isu PRT dari Indonesia saya tidak paham apapun itu saya perlu melakukan satu pesan kampanye satu dua tiga empat saya mungkin akan kehilangan ketertarikan disana jadi kalian harus strategis disitu kalian harus pastikan bahwa kita sesuai dengan pesan itu dan harus satu pesan saja yang disampaikan yang selanjutnya adalah terkait platform terkait untuk platform terkait online sangatlah penting bagi kalian untuk memahami apa platform yang kalian gunakan dalam menggunakan kampanye mungkin Instagram mungkin Twitter Facebook dan juga saya lihat tadi kalian sudah meluncurkan blog itu juga bagus sekali kalian menggunakan blog untuk meluncurkan kampanye untuk membuat kampanye ini adalah hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam membuat kampanye kita sekarang yang pertama kita membahas soal objektif kampanye ataupun tujuan kampanye saya juga ingin menyampaikan disini jadi objektif kampanye apa yang saya maksud disini jadi harusnya harus objektif tersebut harus smart S-M-A-R-T disini S S itu maksudnya adalah spesifik harus yang spesifik harus yang khusus harus yang detail harus yang rinci dan selanjutnya adalah measure untuk mengukur supaya kita bisa supaya terukur pencapaian nanti dan achievable achievable maksudnya adalah bisa tercapai realistis dan juga punya jangka waktu tertentu disini saya sudah cukup buat satu contoh disini membawa kesadaran terkait isu migrasi tenaga kerja perempuan migrasi tenaga kerja perempuan untuk kepada orang di kepada masyarakat luas jadi awareness apa ataupun kesadaran apa yang ingin kalian sampaikan ini tidak bisa terukur karena saya tidak bisa tahu saya tidak bisa mengukur seberapa banyak kesadaran yang ingin saya capai nantinya mungkin tidak achievable ataupun tidak dapat dicapai karena saya tidak tidak menyebutkan angka disini dan juga sepertinya tidak realistis karena tidak bisa tidak achievable atau tidak bisa tercapai dan misalkan yang selanjutnya provide awareness memberikan kesadaran untuk perubahan undang-undang tenaga kerjaan 1966 kepada anggota parlement dan juga para generasi muda untuk memulai untuk membahasnya secara online jadi disini ini adalah kampanye objektif ini adalah sudah spesifik sudah disebutkan bahwa kita ingin memberikan kesadaran memberikan kesadaran kita ingin ingin memberikan kesadaran kepada orang-orang bahwa pada saat ini dalam amandemen ataupun perubahan undang-undang undang-undang yang kita ingin menyampaikan bahwa sepertinya mereka tidak mempunyai tidak ada perubahan sama sekali jadi kita ingin tahu kita ingin memberitahu mereka bahwa perlu adanya perubahan ataupun amandemen yang dilakukan disini dalam undang-undang ini sebelum saya lanjutkan saya ingin memastikan ataupun mungkin saya ingin tahu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tahap berikutnya tidak ada karena tidak ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silakan masukkan di kotak pesan yang selanjutnya adalah target audiensi atau target audiens target audiens yang perlu kita tahu adalah siapa target audiensi berapa umurnya berapa apa gendernya karakteristik mereka atau mungkin ada nilai-nilai yang mereka memiliki halo halo Renny 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 ada pertanyaan Kak kalau ada please go ahead kalau misalnya mau bertanya oke halo Renny Renny suara kamu sepertinya berproblem ya dengan ini apa ada terosak dan sekarang udah putus-putus sedikit tapi sudah kulit terdengar oke boleh tak saya ingin menanyakan tadi Shuren kan bilang kalau kita harus menargetkan audiens kita saya yang ingin saya tanyakan bagaimana kita menargetkannya sedangkan kan minat kayak kita PRT di sini berbeda gitu maksud saya apakah ada tips untuk kita apa ya kayak sebenarnya PRT itu kadangkala dia pemikirannya dia sudah tua umurnya tapi dia lebih suka ke genre muda gitu maksudnya nggak memandang umur gitu jadi bagaimana kita mencakupi walaupun umurnya tua atau muda kita dapat mengakses teman-teman juga gitu untuk dapat melihat apa yang kita posting oke thank you kalau saya bisa memahami pertanyaannya bagaimana kita bisa mentargetkan mentargetkan target audience apakah muda ataupun tua jadi hal yang pertama yang perlu kalian tanyakan adalah objektif kampanye-nya dulu apa objektif kampanye-nya misalkan kampanye objektif kampanye-nya adalah untuk untuk memviralkan isu migrasi migrasi tenaga kerja perempuan jadi mungkin target-target saya adalah anak-anak muda tapi kalau misalkan kampanye objektif kampanye saya untuk meningkatkan kesadaran ataupun berusaha untuk membuat orang-orang sadar terkait undang-undang tenaga kerjaan mungkin target audience saya adalah anggota-anggota parlemen dan juga mungkin para pengacara dan jadi pertanyaan yang selanjutnya yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa menjangkau para target audience ini karena setiap organisasi punya kekuatan kelebihan kelebihan tersendiri terkait target audience misalkan IDWF kalian punya target audience yaitu perempuan pekerja pekerja migran perempuan yang mungkin akan mengikuti kalian di Twitter Instagram atau mungkin di Facebook jadi itu adalah target audience kalian misalkan saya target audience saya adalah generasi muda para generasi muda mungkin organisasi target audience lain adalah members of parlement ataupun anggota parlement jadi organisasi setiap organisasi mereka mempunyai kelebihan ataupun kekuatan terkait target audience mereka dan dan oleh karena itu kampanye objektif ini akan semakin bagus apabila dilakukan kolaborasi antara satu organisasi dengan yang lain misalkan IDWF dan pertimik kalian misalkan kalian kalian punya target audiensi untuk para pekerja migran perempuan misalkan tapi kalian paham dan juga kalian tahu bahwa kalian tidak bisa mengetargetkan para generasi muda Malaysia karena konten-konten yang diposting ataupun dipublish diterbitkan dalam sosial media jadi kalian mungkin kalian terpikir oh mungkin kita bisa berkolaborasi dengan organisasi ini sehingga mereka bisa menyampaikan informasi ke para generasi muda di Malaysia jadi kolaborasi antara organisasi sangat penting jadi misalkan tenaga kita mereka target audiensnya berbeda dengan kami karena 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 mereka mengetargetkan mereka punya koneksi yang sangatlah kuat dengan para anggota parlemen dan kalau misalkan kalian ingin mengetargetkan para anggota parlemen dan atau mungkin jadi kolaborasi dengan mereka itu adalah salah satu pilihan yang bagus jadi kalian harus memahami kekuatan kalian dan kekurangan kalian kekuatan kalian bahwa kalian punya spesifik target audiens kalian tidak punya target yang sangat luas misalkan kita tidak bisa menjangkau menjangkau informasi terkait terkait migrasi misalkan misalkan yang kita lakukan misalkan kalian ingin membahas migrasi tenaga kerja perempuan kalian ingin membahas hal itu dan itu bukan target audiensi kalian makanya kalian perlu kolaborasi antara satu organisasi dan organisasi yang lain saya harap bisa menjawab pertanyaan yang diberikan sepertinya kamu muted ataupun mikrofonnya mati Pak Fitit memahaskan pertanyaannya dengan Bahasa Indonesia Boleh Siapa yang nak bertanya Ilmiah 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 nak tanya atau gimana Tadi kan ada yang bilang nggak bisa ditukar bahasa kak pertanyaannya dia jadi nggak bisa menjawab lah ini pertanyaan kan dalam skrim aku aku tak paham apa yang Kak Mia maksud Kak Mia oke Susan you can continue please silahkan meneruskan Susan jadi terkait target audiensi sangat kita harus pada dasarnya misalkan kalau kalian ingin memahami lebih jauh terkait generasi muda bagaimana mereka berpikir dan juga bagaimana mereka apa yang mereka pikirkan mereka rasakan jadi kalian harus bayangkan orang yang kalian tahu orang anak muda jadi misalkan ada beberapa diantar kalian mungkin punya kenalan yang punya kenalan anak remaja mungkin anak muda anak kalian atau mungkin saudara jadi kalian bisa berusaha untuk memahami karakteristik-karakteristik mereka apa yang mereka suka mungkin mereka mendengarkan lagu-lagu dari Justin Bieber misalkan bukan Susitinur Haliza mungkin itu salah satu contohnya jadi bagus untuk memahami dari perspektif mereka dari sudut pandang mereka apa yang mereka lakukan sehingga kalian bisa membuat pesan berdasarkan hal itu yang selanjutnya apa yang akan kita targetkan adalah keingin tahuan yang progresif kita ingin orang-orang untuk mentargetkan orang-orang yang memahami hak-hak para pekerja migrasi tenaga kerja perempuan apakah tapi misalkan mereka tapi mereka tidak tahu mereka tahu tentang hal itu tapi mereka tidak tidak tahu terkait undang-undang tenaga kerjaan mereka tidak tahu apa itu undang-undang tenaga kerjaan bagaimana undang-undang undang-undang ini berproses di parlem jadi ini apa yang ingin kami sampaikan jadi ini adalah sebuah kelompok yang mulai untuk untuk terus mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait reformasi ataupun perubahan dalam 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 isu mereka terkait sebagai migrasi migrasi tenaga kerja perempuan jadi di sini kita bisa lihat sebelumnya mereka tidak tahu apa yang benar apa yang salah tapi kita ingin memulai untuk memberitahu mereka apa hal-hal yang salah apa hal-hal yang benar berdasarkan dari undang-undang tenaga kerjaan seperti yang kita tahu bahwa ada perubahan dari domestic domestic servant dari pembantu ke pekerja jadi ini adalah salah satu hal contoh yang yang ingin kita kita sampaikan yang selanjutnya adalah beberapa parasitik yang bisa kita kita lakukan adalah kita ingin mentagjarkan ke laki-laki dan itu adalah usia dalam jangka usia ini selanjutnya adalah terkait kampanye pesan kampanye dalam pesan kampanye harus jelas dan juga harus ringkas supaya orang-orang bisa terfokus dan juga harus konsisten konsisten pesan-pesan yang diberikan harus konsisten kalau misalkan kita ingin mengatakan bahwa bahwa kita perlu merubah ataupun mengamandemen undang-undang ketenaga kerjaan misalkan untuk melindungi para pekerja perempuan pekerja perempuan migran misalkan harus itu saja tidak bisa tercampur-campur dengan hal-hal yang lainnya dan yang selanjutnya harus relevan ataupun sesuai jadi pastikan pesan tersebut sesuai dengan target audiens ataupun audiensi kalian jadi kampanye ini yang kita lakukan sehingga kampanye ini akan menarik karena kalian berusaha untuk melihat beberapa aspek beberapa aspek yang mungkin akan menjadi hal yang sangatlah sulit untuk didengar bagi para generasi muda untuk mendukung ini karena kalau misalkan kalian kalian memberikan mereka beberapa istilah-istilah hukum kepada mereka misalkan kalian sebutkan beberapa misalkan pasal 1 ayat 1 pasal pasal berapa ayat berapa misalkan kalian sebutkan itu kepada generasi mereka istilah-istilah hukum itu yang tidak begitu penting untuk publik mengerti jadi ini 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 jadi kita kita buat pesan tersebut menjadi relevan atau sesuai meskipun pesan tersebut itu sangatlah rumit tapi kita sederhanakan sehingga orang-orang bisa memahami apa apa yang dibicarakan dalam menonton tersebut apa yang ada di sana kenapa tidak melindungi para pekerja rumah tangga misalkan karena biasanya mereka kenapa mereka tidak tahu atau mereka tidak sadar tentang hal ini karena mereka tidak paham dan mungkin karena undang-undang tersebut sangatlah rumit untuk dipahami jadi sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk untuk membuat pesan yang sederhana untuk mereka untuk dipahami ini adalah salah satu contoh kampanye pesan kampanye yaitu untuk beraksi terhadap Uyghur pesannya sangatlah jelas dari Mars tanggal 23 sampai 25 bergabung untuk Nike untuk 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 mendorong Zara Nike Apple untuk menggunakan first level fashion jadi di sini pada tanggal ini pada tanggal 23 Maret untuk bergabung dengan conversation ataupun percakapan dan juga yang 24 Maret berusaha untuk mengundang mereka atau meminta mereka untuk untuk menggunakan dalam social media dan juga yang selanjutnya adalah memberitahu beberapa Maret tersebut untuk berhenti mengambil profit ataupun mengambil untung dari tenaga kerja tenaga kerja terpaksa yang dilakukan bagi para orang-orang OI Uyghur jadi di sini sangatlah jelas pada akhirnya pada akhirnya mereka setuju untuk berpartisipasi karena kampanye ini sangatlah jelas pesannya sangatlah jelas jadi kampanye kita usahakan sesuatu hal yang mirip dengan hal ini misalkan jadi ini adalah salah satu hal yang bariah dan juga Nasrika sampaikan bahwa kita ingin memberikan pengetahuan dan juga informasi terkait amandemen undang-undang ketanaga kerjaan 1966 jadi apa yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mengambil tiga hari misalkan hari sekarang besok dan keesokan harinya untuk membicarakan tentang undang-undang ketanaga kerjaan apa ini apa dan kenapa tidak memelindungi pekerja domestic workers ataupun PR dan juga selanjutnya apa yang bisa kita lakukan dalam tiga hari itu misalkan kita bisa lakukan jadi dalam tiga hari itu merupakan adalah edukasi ataupun edukasi dengan memberikan pengetahuan informasi terkait undang-undang ketanaga kerjaan dan apa yang apa yang diamandemen dan apa yang sebenarnya kita minta dan di dalam bagian kedua kedua adalah untuk mendorong para generasi muda untuk mendorong untuk mendukung adanya dukungan yang lebih terhadap para pekerjaan dan perempuan kita ingin hari libur misalkan kita ingin mendapatkan misalkan adalah hari kerja atau mungkin gaji yang baik kita menyampaikan kepada para pekerjaan para generasi muda apa yang kita inginkan bagi para para pekerjaan imigran perempuan itu jadi kita ingin mereka untuk membuat keributan di di social media untuk beraksi selanjutnya terkait kampanye ini ada ada banyak sekali cara yang bisa kita targetkan yang bisa kita yang bisa kita gunakan untuk targetkan audiensi kita kita ada facebook ada instagram twitter linkedin dan juga tiktok jadi untuk kampanye ini kita menggunakan twitter saja sebagai platform kami alasannya kenapa karena kami karena kebanyakan mereka ada di sana dan banyak sekali para politisi yang ada di sana yang menggunakan twitter dan juga sebagian besar dari mereka menggunakan politisi menggunakan twitter saat ini dan kita undang mereka untuk menggunakan hashtag dan juga kita ingin politisi untuk melihat apa yang kami orang Malaysia kita sedang pikirkan ataupun sedang lakukan terkait pekerja pemigran perempuan di sini di Malaysia sepertinya itu saja ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tahap selanjutnya jadi untuk kampanye ini karena kampanye ini adalah merupakan kampanye twitter ini kita punya waktu dan juga sumber daya yang kita punya dan juga kita berusaha fokus untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan kepada para audiens dalam durasi tersebut dalam misalkan tiga hari kita ingin menyediakan menyediakan informasi kepada audiens terkait undang-undang tenaga kerjaan dan juga perbaikan apa-satunya yang diperlukan dan juga kita perlu untuk membuat kampanye hashtag yang bisa karena kalian semua dari di organisasi yang berbeda-beda jadi kita tidak bisa gunakan satu platform saja kita bisa menggunakan beberapa platform dan kita bisa menggunakan mengirimkan tweet dan juga di tweet ulang ataupun retweet dengan menggunakan hashtag sehingga semakin banyak orang yang menggunakan hashtag semakin banyak semakin banyak ini adalah ide dari kampanye ada pertanyaan teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung ya boleh angkat tangan ataupun langsung buka micnya kalau tidak ada pertanyaan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini saya 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 akan kembalikan kembali ya selamat menikmati